Sementara terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Riki Rizal Wibowo juga menyampaikan nota keberatan dalam sidang kamis kemarin. Pengacara Riki Rizal menyoroti tindakan Riki yang berani menolak perintah Verdi Sambo membunuh Yosua Huta Barat. Dalam eksepsinya, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Riki Rizal Wibowo melalui pengacaranya menilai Jaksa tidak bijak dan cermat karena menyebut Riki Rizal setuju dengan tindakan Verdi Sambo yang berniat menembak Brigadir Yosua. Pengacara Riki Rizal menegaskan bahwa Riki telah dengan berani menolak perintah Verdi Sambo yang saat itu Jenderal Bintang 2 untuk menembak Yosua. Pengacara juga meminta hakim membebaskan Riki Rizal. Terkait poin asumsi Jaksa Petumum yang menyimpulkan sendiri bahwa dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah pernyataan saksi Verdi Sambo yang mengatakan tidak apa-apa tapi kalau dia Yosua melawan kamu backup saya di durian 3 adalah suatu persetujuan maka kami berpandangan Jaksa Penuntut Umum tidak bijak dan tidak cermat dengan keterangan BAP saksi Verdi Sambo yang bahkan tidak menyebutkan lokasi durian 3 dan Jaksa Petumum menyimpulkan sendiri tanpa mempertimbangkan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah berani menolak perintah seorang Jenderal yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Atas eksepsi terdakwa Riki Rizal ini Jaksa Penuntut Umum langsung menanggapi nota keberatan Riki Jaksa mengatakan dakwaan yang mereka susun telah cermat Riki dinilai terlibat perencanaan pembunuhan Yosua Maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan 1. Menolak seluruh dalil esepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 245 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan materiel 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 4. Menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap berada dalam tahanan Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut Riki Rizal terlibat dan mengetahui rencana Ferdi Sambo membunuh Yosua Tim Liputan, Kompas TV